Halo guys, kembali lagi sama gue Dany Hryamawan Nah kali ini guys, kita udah kedatangan lagi Suzuki Satria FU yang full dimodifikasi Dan ini CBU punya 2004-2005 ya Tapi kita bisa liat ini modifikasinya bener-bener zaman sekarang banget Nah, karena itu gue udah ngomong nih om Indra nih ya, ini yang punya Indra Nugroho Gue bilang, ini tuh udah lama banget pengen gue review, tapi gak jadi-jadi Karena motornya dibenerin dulu, direstorasi, segala macem Nah ini udah jadi, langsung aja ntar kita liat parts apa aja yang diganti Dan yang terakhir, kita bakal liat test ride motor ini Karena ini punya spek 230cc gitu 230 udah mendekati motor 250 Ntar kita tes rasa kayak apa Oke guys, jadi dia untuk videonya, kita review dulu parts-partsnya apa aja Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita review motornya om Indra Bada bagian depannya, udah keliatan ada Pro-G, Master Ram, Shock yang beda Sparkboard, piringan, velg, dan juga kaliper Nah, kita mau bahas satu-satu nih guys, langsung aja Pada bagian atasnya, Shocknya sudah menggunakan GSX-R dengan stang Sonic yang udah dibubut dari 26mm jadi 31mm Ya, proposional banget, pake Shock ini masih keliatan keren Meskipun pake Shocknya GSX punya ya, dengan piringannya floating TDR Dan juga velg GSX dari Racing Boy SP522 gitu Kalipernya menggunakan Brembo 4 piston 1 pin ya Ini sudah di-repein, dan juga udah ganti bautnya, tapi ini original 100% gitu Untuk mendukung pengereman di motor ini Balak Racing Boy ya, semua sudah di-repein warna putih Manis banget keliatannya ya, dari sisi kanan maupun sisi kiri Itu di motor ini, bener-bener keren Pake IRC Fasti Yang keliatannya sleek, udah kayak siap nikung Dan tiringan TDR floating ini untuk mendukung pengereman biar lebih enak Ukuran velg depan 2,15 inci Ya, ini sparkboardnya lebih besar dibanding Full FI Jadi balaknya bisa lebih lebar lagi Ya, ini juga Pro-G 55 balas Full wave semuanya, biar lampunya terang Ya, biar enak, gak ada konslet Bagian depannya, menggunakan kopling juga master dari R25 Master remnya, KTS-nya big ya Big piston, untuk mendukung lagi pengereman-nya biar makin mantep Joss banget Nah, ntar kita tes ini ya di jalan Oil ukurnanya pake FX-S150 lebih gede Dibanding set di FU Biasanya, ini untuk mesin spek 230 cc Ya, ntar kita bahas Mesinnya kayak gimana, feel-nya Rider original, 150 Light shield-nya Juga ini ada mangkok aquarium Di PE 28-nya Yang sudah di remer jadi ukuran 33 Calling rider original HIPA dan silencer RS200 dari WX exhaust Untuk mendukung performanya 230 cc, guys, di motor ini WX-nya cakep banget ya Modelnya masih cakep banget Dan cocok di motor ini Underbone langka dari Apido Racing Warna silver Yang harganya juga cukup selangit Untuk zaman ini Nah, ini bagian bawahnya nih Banyak kabel-kabel Ya, juga ada shock dari Ride It GP Warna hitam, elegan banget Semuanya Ini menggunakan tabung Dan kelihatannya lebih sporty Lebih elegan ya Tabungnya ini warna hitam Beda, kebanyakan maunya warna emas gitu Ride It GP Nah, ini bagian belakang Di Abdul Rosso Sport Pelaknya ukuran 3 inci RCB-nya Dan juga kaliper RCB 2 piston Harusnya di depan Dan juga diganti Pake piringan facelift dari Shogun Cakep banget pokoknya Bagian kirinya Apido Ya Dan juga ini swingarm-nya Delcavic di repaint Di bubut Untuk bisa pake velg belakang GSX ya Dan juga pake gear TK ukuran 44 Pake baut-baut pro-baut manis Ini lancar banget guys Cakep pokoknya Ini juga bagian kiri dari mesinnya ya Mesin dari Rahasia Dapur pacu 230cc Dari Satria FU ini Pake mangkok aquarium guys Dan yang paling keren lagi adalah Body Original Rider Warna biru Full striping original Bukan KW Yang harga selangit Dan ini lampu belakang Dengan model LED ya Variasinya cakep banget Ya ini juga Keseluruhan Dari tampilan bodinya Warna biru Rider Emang paling the best Gue liatnya bisa bener-bener Paling enak Dilihat Dan ini adalah Salah satu modifikasi Yang terkeren juga Yang pernah gue liat Ya jadi CBU ini menolak punah guys Dengan modifikasi Part-part Jaman sekarang ini Nah ini adalah Keseluruhan modifikasi Dari motor Om Indra Ya Dan abis ini kita liat Feel mesin 230cc Satria FU Menggunakan Knock on Costume Seher ukuran 66 LHK ya Kruk as bandulan Langkah 68,5 Dengan struk 12mm Stang seher Scorpio Oil coolernya FXR 150 Nah gue gak terlalu ngerti Soal itu semua Tapi Biar lebih ngerti Kita langsung aja Yung liat video test ride-nya Ini dia guys Video test ride-nya Oke guys Ini lagi mau masuk sesi Buat test ride-nya Motor masih di pedok gitu Waktu itu Tadi sebelumnya udah nyoba Nyalain agak susah Jadi Ntar gue bakal dibantu nih Mau Mindra Ini ada temannya juga Nemenin Tentang waktu gue engkol Kita liat deh bisa atau enggak Tadi berat banget Ntar mau Mindra bantut ini ya Turunin pedoknya Ini owner-nya nih Ya Dari Udah lama Kemarin gue pengen pinjem motornya Yuk om Turunin om Cakep ya Satria pake pedok Beuh Mantap Beuh ini Feel stangnya aja tuh Enteng banget loh Padahal pake shock GSX Ini stangnya tinggi sih Mantep nih ya Coba ya om ya Wih langsung nyala Udah ya Oke Nah ini sebenernya agak-agak ngeri sih guys 230 cc ya Tapi Oke kita coba Ini kan feelnya sama kayak Satria gue Oh pergiginya Oke Ya Mati Ketahuan nih Belum Aduh Nah Om ini lampunya boleh nyalain gak Atau lampu senja aja Senja aja ya Oke Oke ini kita coba Wow Guys Gue bawa keluar dulu ya Coba ya Mudah-mudahan gak mati lagi Nah oke Jadi gue udah keluar Komplek ya Ini ngomong handlingnya dulu deh Ini posisi ridingnya enak banget sih Beneran Jadi dia udah ganti shock GSX gitu ya Ukuran depannya 31mm Sama kayak Fiction Sama kayak CBR 150 deh Setau gue Jadi ukurannya 31mm Kalau Fiction 33mm sorry Nah jadi Stangnya gue mikir Ini pake stang apa ya Karena gak ada ukuran 31mm gitu Selain stang GSX atau CBR Tapi tinggi begini Nantain dia pake stang Sonic 150R Di bubut gitu ya Jadi ukurannya 31mm Dari 26mm Gue gak coba ngetes kenceng dulu Ngomongin handlingnya dulu aja ya Sama ini posisi ridingnya tuh enak gitu Karena Pake underbone apido Gue pake stang Sonic segini Bawaannya jadi mantep banget Gitu ya Nah ntar powernya kita coba Di area sedayu Yang jalanannya Lumayan lurus Ini di Gas sedikit aja Motornya langsung ngacir sih 230cc Gue penasaran sama powernya Ntar kita liat ya Terus shock depan GSX tuh kayak Lumayan lembut sih guys Gak tau karena settingannya Atau memang orisinil dari pabrikannya gitu ya Tapi lumayan lembut Jadi nyaman banget gitu ya Dan dipake di Satria itu Gak masalah sama sekali shock depannya Untuk shock ride it belakangnya Agak keras dikit nih ya Enak Buat di bawahnya Suara kenalbot WRX nya Kalian denger gak Adem banget gitu Di mesin ini Gue demen nih suara kenalbot kayak gini Lumayan berisik sedikit Tapi Gak nyakitin di kuping gitu Tapi lumayan Lumayan lembut ya Oh iya gue lupa Lem belakangnya ini RCB nya lagi mati Gitu Ini Wow rem rembonya mantep Ya kaliper rembonya ini original Tapi pernah di repaint Pernah Ganti bau Jadi kelihatannya kayak KW gitu Jadi gue sempet salah ngomong Ya Oke guys Jadi sebentar lagi Nyampe ke Wuh nih kungenya enak tuh Jadi kita bentar lagi Nyampe ke Sedayu Bentar gue Ngomongin soal veloknya Feelnya Mesinnya juga kayak apa Bentar ya Jalan dulu Gak ada spion lagi Gue lupa Gak ada yang belakang Nil Lupa Oh iya Oh iya ini motornya gak langsam Jadi Mesti dipantengin gasnya Kenceng ya Buat saatnya kenceng loh Tapi gue gak tau Konstisi bensinnya Nih belok ya Shocknya Paduan shock Ban Depannya sleek Belakangnya Pirelli Diablo Rosso Medium Dengan pelek ESX Gitu feelnya Mantep banget Meskipun gue gak berani Nikung-nikung Tapi lumayan bisa berasa Enaknya Feel ditariknya Motornya langsung Mau ngacir Tapi smooth gitu loh Meskipun powernya gede Cuma agak melayang Stang depannya Ini apas videonya rusak Atau apa gitu Langsung jadi nol Oh 80an Balik lagi normal Ngegas dikit Langsung ngacir Speednya Oke kita tes Brembo nya ya Kaliper 4 pistonnya Berasa banget Mantep Sama kayak motor gue juga Dengan piringan tender floating Dan ciri khas Ciri khasnya Dari Brembo Selalu bunyi Kayak suara Ngeet gitu Atau gak suara angin keluar Gitu Kalau berasa mesin Beda jauh banget lah Sama motor gue Beneran Ngacir banget ini Ayo Cuma lewat Lewat Jangan mati Tengah jalan Please Buat tarikan awal Langsung kenceng banget Padahal pake pelet GSX Handlingnya Handlingnya enak banget sih Pake stang begini Beneran deh buat pelok Cuma memang Kayaknya kurang ceper dikit Jadi itu Kalo misalnya terlalu kenceng Terus agak melayang gitu Di bawahnya Kita lihat Di aneh-aneh kosong Nanti kita betot lagi Tapi feel Semuanya berasa Enteng banget Beneran dah Enak banget Wow Orang-orang Tengah jalan Iya bisa dibilang ya CC nya Nggak bohong Karena tadi Waktu gue gas Motornya cepet banget Ngacir ke cepe gitu Dan nggak berasa Tiba-tiba udah nyampe ke cepe Beda banget sama mesin Motor gue ya Of course Karena gue nggak ubah Sampai 230 cc Begini Gitu Dan Dipake Buat harian masih enak sih Cuma memang buat pantengin gasnya aja yang males gitu loh Ini motornya mantep sih bro Indra Gue bilang Enak gitu Handlingnya dapet Luxnya dapet Ini CBU ya Motor tahun 2005 bro Masih enak gitu Dan gue yakin ini masih bisa buat nyanyin motor 150 jaman sekarang ya By the way CC nya beda jauh Ya pasti bisa gitu Ya secara rem juga Nggak lupa ya Handlingnya Dengan powernya disatuin gitu loh Di selarasin performance nya Oke jadi kalau kesimpulan dari gue Overall gue bisa bilang ini motor enak Powernya enak gitu loh Dan juga Bow ridingnya juga Motor powernya masih enak Disitai dengan handling dan kaki-kakinya itu Mantep semua gitu Berfungsi dengan mantep Nice banget Gitu ya Oke abis ini Langsung aja Dan yang terakhir temen-temen Mungkin Dengan mesin se Gede ini Konsensi dengan sini berapa gitu Gue nanya sih ya Dan gue nggak bisa langsung Jabarin aslinya Karena gue nggak pake jauh-jauh Katanya 1 banding 25 Itu Dan menurut gue kayaknya masih irit gitu Bosesnya segede ini Dan katanya ya Kalau baru-baru 1.20 lah Hitungannya masih lumayan irit ya Gitu ya Dengan power yang Ditawarkan men Nah oke Itu aja untuk reviewnya guys Mantep banget pokoknya motornya Gue pengen balik dulu Uh brembonya bekerja Mantap Balik dulu ke spot Dimana tadi Kita nge-review motor ini Nah Ini kita balik lagi Udah sampai di posisinya Kita balik lagi ke posisi awal Langsung aja Diemin Kita lepas gasnya Mati langsung Oke Kita buat dulu dia penutupnya Nah jadi itu dia untuk videonya Kita ngeliat motornya udah di-review Semuanya Bener-bener ganteng banget ya CBU ini Warna biru apalagi Ini bener-bener Ah gue demen banget warnanya pokoknya Dan juga parts-partsnya Nggak main-main Ya semuanya Dari Brembo TDR Floating Pake pelak GSX lagi Ganteng banget pokoknya Dan gue mau say thank you Buat Om Indra Yang udah kasih kesempatan Buat gue bisa review motor ini Dan kalau kalian mau nanya apapun Soal motornya dia Boleh cek Instagramnya dia juga Ada di deskripsi Atau nanya-nanya soal motor ke gue Silahkan Bisa cek di Instagram gue At Daniel Hermawan Dan ditunggu untuk video-video update selanjutnya Keep stay tuned di channel gue Thank you guys for watching See you at the next video Bye-bye